Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Jelas gak ya? Kenapa di dalam majelis maulid kok gak boleh rokokan? Biar kita faham, bersama-sama kita ngerti. Yang pertama yang paling kita utamakan adalah karena yang kita baca sejarah makhluk yang paling harum di muka dunia ini. Yang kita baca adalah makhluk yang paling mulia. Kalau kita membaca kitab saja kurang baik untuk merokok. Ketika kita membaca apa itu tadi, di ruangan yang mungkin ruangan itu sudah harum menggunakan AC, kita aja segen mau rokokan di dalamnya. Kita gak enak mau rokokan. Coba pergi ke istana negara. Masuk di kamarnya Pak Presiden. Rokokan di sana, boleh? Boleh. Bagaimana dengan majelisnya Nabi Muhammad SAW? Kalau mau rokokan, silahkan. Aku rakuat kebelet jarene. Wesh. Taib cangkemi. Monggo silahkan cari warung. Jangan di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Keluar silahkan. Beliau guru saya menjelaskan, lebih baik satu orang yang keluar tidak ikut maulid. Ketimbang daripada segini banyaknya, tidak mendapatkan keberkahan dari maulid Nabi Muhammad SAW. Saya tidak mau mengatakan Sakarabung rokok. Tidak. Tapi khususnya di dalam majelis Nabi Muhammad SAW, karena tidaklah dibacakan sejarah Nabi Muhammad, kecuali pasti Nabi Muhammad hadir bersama kita. Tidaklah dibacakan solawat untuk Nabi Muhammad, kecuali pasti hadir Nabi Muhammad bersama kita. Seorang wali min uliya'illah bertanya kepada Nabi Muhammad di dalam mimpinya, Ya Rasulullah, apabila seseorang membaca sejarahmu, dan dia bertujuan untuk memuliakanmu, apakah engkau hadir bersama mereka? Maka apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad? Ya tentu, aku akan hadir bersama mereka. Dan itu sudah izin dari Allah SWT. Berarti kan kalau kita ini matanya bisa melihat, batinnya bersih, sekarang Nabi Muhammad bersama kita, hidung kita tidak pernah mencium yang haram, maka kita akan mencium bau yang harum, daripada majelis yang mulia ini. Ketika sudah ada bau yang harum, maka ketika ada bau yang tidak harum, wali yadubillah min ta'alik, kita akan sumpah. Tidak percaya Njenengan lewat Pasar Kobong. Depan Pertamina tahu. Dari sini Njenengan naik mobil terus, pakai AC, ruangan kerumka mobilnya dikasih minyak wangi. Wangi terus, begitu sudah dekat Pasar Kobong buka. Terus tutup lagi. Pegel gak Njenengan? Marah gak? Ya apa orang dodolan kok naik pinggir dalan. Yang salah Njenengan apa kok dibuka? Jendelone. Karena itu yuk bersama-sama kita muliakan. Kita muliakan Nabi Muhammad SAW. Semua sebab-musabab, daripada adanya kita kumpul, ini karena adanya kita ingin menghormati Nabi Muhammad SAW. Kita kumpul bersama-sama, kita tinggalkan kamar kita, tempat tidur kita, rumah kita, bahkan mungkin ada sinetron yang selalu kita tidak pernah tinggalkan di setiap malam ini. Akan tetapi semua itu kita tinggalkan hanya bertujuan untuk menghadiri maulid Nabi Muhammad SAW. Maka sudah sepantasnya kita kalau sudah hadir, ya seluruhnya kita harus menghormat. Jangan separuh-separuh. hormat dengan Nabi Muhammad SAW dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah sesuatu yang berlebihan. Tidak menghormati Nabi SAW sangat-sangatlah dianjurkan. Menghormati Nabi Muhammad SAW menghormati Nabi Muhammad SAW dengan segala cara. Lihatlah ketenangan di dalam majlis semacam ini. Coba kalau sekarang ini keadaannya pembagian sembaku. Tidak mungkin tenang seperti ini. Yang sana dorong sini, yang sini dorong sana. Yang sana bilang ikimu termeneh. Betul. Coba pembagian duit. Tidak akan ada ketenangan semacam ini. Tidaklah ada yang dapat menenangkan umat Islam kecuali hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang dapat bisa mengumpulkan kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad sudah tidak ada bersama kita saat ini. Karena Nabi Muhammad sudah berpindah alam dari dahulu kala. Maka ketahui lah. Ruhnya Nabi Muhammad masih ada bersama kita. Majlis semacam inilah. Kalau para sahabat dulu, Mereka itu ketika mendapati Nabi Muhammad Mereka selalu rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok mereka merindu kepada Nabi Muhammad? Yang pertama, Karena memang Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah Seseorang makhluk hambanya Allah Berupa manusia yang ditujukan untuk dicintai dan dirindui. Memang Nabi Muhammad diciptakan untuk sesuatu tersebut. Untuk kita cinta dan untuk kita rindu kepada Nabi Muhammad. Maka di atas itu semua, Maka Allah Ta'ala mengatakan, Maka kalau engkau benar berkata cinta kepada Allah, Kita mengatakan, Asyadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa sanya tiada Tuhan, Kecuali hanyalah Allah. Maka kalau kita cinta kepada Allah, Maka hendaknya kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dulu Pak Bu, Itu segala sesuatunya selalu dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa-apa saja kembali kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai para sahabat itu pernah suatu saat berjalan, Ketika itu Nabi Muhammad tidak ada bersama mereka. Ketika berjalan, Tahu-tahu ini jalannya lurus. Bisa lewat sini, Tapi sahabat ini sebagian lewat yang sebelah kanan. Ditanya pemimpin sahabat tadi ini, Kenapa engkau lewat sana, Bukankah lewat sini lebih dekat, Tujuan kita di kampung depan, Di rumah depan. Maka seseorang sahabat tersebut mengatakan, Kecahuwailah, Ketika aku berjalan bersama Nabi Muhammad, Aku berjalan melalui jalur ini, Maka tidaklah aku berjalan, Kecuali hanya mengikuti jalurnya Nabi Muhammad SAW. Ini ikut yang benar-benar. Tidak pakai separuh-separuh. Alah, aku kan zaman biar, Ini kan zaman now. Aku zaman, Aku zaman biar lewat kona, Saya ke sana dalam ini cepat lewat kini. Tidak mau. Di mana kaki Nabi Muhammad diinjakan, Maka harus aku injakan pula kakiku di sana. Ada seorang sahabat, Sahabat ansur, Beliau itu enggak doyan yang namanya, Duba, apa duba itu? Labu. Dia enggak suka buah labu itu tadi. Sayur itu enggak suka. Tapi Nabi Muhammad SAW, Sangat-sangatlah suka. Maka sahabat ini mengatakan, Ketahuilah, Semenjak aku mengetahui Nabi Muhammad suka dengan buah tersebut sayur itu, Maka tidaklah aku makan, Kecuali aku haruskan untuk menghidangkan di sampingku. Ikut senang karena Nabi Muhammad SAW, Mereka orang itu kalau sudah duduk sama Nabi Muhammad, Seakan-akan di kepala mereka ada burung. Bahkan dikatakan oleh sebagian dari sahabat, Andai kata burung itu tadi, Duduk di situ dan bertelur sampai bersarang, Maka dia kira itu adalah pohon, Bukanlah kepala seseorang. Karena diem anteng. Tidak bergerak kanan, Tidak bergerak kiri. Mau ada bom, Mau ada apa saja. Mereka tidak pernah hiraukan. Karena yang dihadapannya adalah, Beginilah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sosok yang mulia Pak, Bu. Kita ini semua, Problemnya banyak. Ada anak yang tidak nurut, Ada suami istri yang bertengkar, Ada rumah tangga kurang harmonis, Adanya orang yang mencuri, Adanya preman yang membegal, Adanya orang yang mabuk, Adanya orang yang basang togel, Adanya orang yang menjadi pelacur, Adanya orang yang berzina, Adanya orang ini dan itu, Semuanya. Sebabnya cuma satu, Karena mereka tidak mengenal dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka mengenal Nabi Muhammad, Maka tidaklah mungkin ada hal-hal tersebut. Karena mereka tidak akan menjadi asyik dalam sesuatu, Kecuali hanya sesuatu itu berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin asyik dengan yang lain. Lihat anak-anak zaman dahulu kala, Asyik ada yang main klereng, Main layangan, Main gambaran, Betul. Engklek, karetan, Asyik dengan mainan tersebut. Mereka tidak hirukan adanya mall, Adanya pembangunan yang baru, Tidak mikirkan. Tapi setelah, Mall itu tadi ada, Lalu datang pula, Setan-setan yang lain, Yang berbentuk media, Maka sampai masuk ke rumahnya mereka, Akhirnya hilang setinannya, Hilang gambarannya, Hilang karetannya, Hilang semua. Akhirnya dia hanya asyik dalam satu, Namanya Haenpun. Begitu juga ketika seseorang sudah asyik dengan Nabi Muhammad, Maka tidak akan memperbulikan yang lain. Karena itu yuk bersama-sama, Dalam momen, Paandaan acara maulid ini, Bersolawat kepada Nabi Muhammad, Hendaknya kita minta kepada Allah, Agar Allah Ta'ala mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad. Kalau orang sudah kenal sama Nabi Muhammad, Hidupnya enak, Pak. Tidak ada di dalam sejarah, Orang yang kenal, Apalagi dekat sama Nabi Muhammad, Hidupnya sengsara, Tidak pernah ada. Kalau tidak di dunia nekmat, Pasti di akhirat, Memiliki kenekmatan yang luar biasa. Tidak pernah ada sejarahnya. Bahkan keberkahan dari Nabi Muhammad, Ya Allah, Sangat-sangatlah melimpah. Kita ketahui, Ibunda Nabi Muhammad namanya, Namanya, Duh, Ibu ini kanjeng Nabi, Ibu ini kanjeng Nabi, Sinten asmone, Pak. Sinten, Alhamdulillah, Kenal kalau kanjeng Nabi, Besok bareng-bareng ngaji. Kanjeng Nabi lahir di tahun, Lahir di hari, Lahir di tanggal, Lahir di bulan, Lahir di jam, Nah, Si cita lurus yang bisa dihitung. Orang ngerti aku lah, Korang ngerti, Kuih sopok kuih, Korang ngerti. Korang geleng golek, Ngerti nopo. Coba orang dibagi ke duit, Pasti ngolek. Kesel rapapos, Yang penting balik itu duit. Betul. Iki Nabi Muhammad, Orang ngerti duit, Ngolek selamat, Ngolek berkah, Ngolek nekmat, Ngolek urib sing sejahtera, Dunia dan akhirat. Tapi kita tak pernah mau mencari Nabi Muhammad. Adanya maulid, Dibaca maulid disini, Disana dibaca maulid, Tujuannya agar kita kenal dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah kenal dengan Nabi Muhammad, Maka punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah punya hubungan dengan Nabi Muhammad, Maka tidak mungkin rugi sama sekali. Nik, Sengkire, Kenal karo kanjeng Nabi, Bakal mendapatkan ilmu kesabaran, Ilmu kona'ah, Ilmu menjadikan dirinya itu tentram, Nikmat. Yang kaya, Kenal dengan Nabi Muhammad, Akan selalu bersodakoh, Akan selalu menjaga, Daripada ibadahnya, Ketimbang harganya, Semuanya, Kalau kenal Nabi Muhammad, Enak. Lihat, Orang yang tidak kenal Nabi Muhammad, Tapi masih dapat keberkahan dari Nabi Muhammad. Orang yang tidak hormat sama Nabi Muhammad, Tapi masih dapat kemuliaan dari Nabi Muhammad. Padahal gara-gara pernah sekali memuliakan bukan Nabi Muhammad. Ketika itu belum menjadi Nabi dan Rasul, Masih bernama Muhammad, Anak bayi. Lihat Abu Lahab, Itu sudah di dalam Al-Quran disebutkan, Hei Abu Lahab, Celakalah engkau wahai Abu Lahab, Engkau di dalam nerak, Bersama siapa? Istrinya. Akan tetapi ketika Sayyidina Abbas, Paman Nabi juga, Bertanya kepada Abu Lahab di dalam mimpi, Apa yang diperlakukan Allah Ta'ala kepadamu? Maka Abu Lahab menjawab, Ketahuilah aku, Setiap hari Senin, Diberikan oleh Allah kemuliaan, Keluar dari neraka, Keluar dari jari jemari kupula, Air yang aku bisa meminumnya. Lalu ditanya, Akan sebab apa Allah Ta'ala memuliakanmu? Maka Abu Lahab ini cuma menjawab, Karena waktu, Abdullah, Mempilih kianak, Yang namanya Muhammad, Ketika itu bula budakku mengabarkan kepadaku, Budaknya ini tidak ada tahu apa-apa, Oh, Abdullah Aminah melahirkan lapor kepada majikannya, Eh, Abu Lahab, Kamu punya saudara, Lahir punya anak, Laki-laki, Aku senang karena dia laki-laki, Bukan karena dia nabi, Buktinya ketika sudah besar menjadi musuh, Nabi Muhammad S.A.W. Karena dia laki-laki, Allah Ta'ala berikan kemuliaan, Bagaimana kita memuliakan Nabi Muhammad, Saat ini kita berkumpul, Bersolawat, Bersalam kepada Nabi Muhammad, Masa kita tidak mendapatkan kemuliaan sedikitpun? Pasti keberkahan akan turun, Maka karena itu, Yuk kenali Nabi Muhammad S.A.W. Seseorang ketika kenal Nabi Muhammad, Lihat Aminah, Aminah ini ibu danya Nabi, Ibu, Ini khususnya ibu-ibu yang ngerti, Jenengan hamil anak itu sembilan bulan, Betul? Sakit apa tidak? Repot apa tidak? Isatungkorep? Isomlumah sing enak? Boyo'e enak? Lopaloro? Melakuinnya jejek apa miring-miring? Ini ku soalnya bu, Singen joro, Weteng jenenganku, Anak-anak jenenganku, Beda dengan Aminah, Ibu dan Nabi, Sayyidatuna Aminah, Beliau mengatakan, Aku tidak pernah merasakan sakit sedikitpun, Tidak pernah ngeluh, Seakan-akan aku tidak hamil, Kenapa sebabnya Aminah berbeda dengan wanita yang lain? Karena di dalamnya ada makhluk yang paling mulia bagi Nabi Besar Muhammad, Sallallahu alaihi, Beda bu, Kalau jenengkan, Ketika melahirkan bu, Jelit-jelit apa orang? Kira-kira kru suaramu ini, Satu rumah sakit, Satu kamar itu? Habis di paitu, Iya bu, Betul, Kenapa sebabnya sakit? Karena itu sudah memang, Tabiatnya dari Allah, Seorang wanita melahirkan sakit, Tapi kemuliaan dari Allah juga ada, Tapi berbeda dengan Sayyidatuna Aminah, Kenapa Sayyidatuna Aminah berbeda? Karena yang di dalam perutnya, Bukan seperti anak-anak jenengan ini, Bukan, Yang di dalam perutnya adalah Nabi Muhammad, Yang dilahirkan adalah Nabi Muhammad, Siapa Nabi Muhammad? Kekasih Allah, Ketika keluar pula Nabi Muhammad, Maka keadaannya berbeda, Kalau anak kita keluar, Langsung nangis, Kalau Nabi Muhammad keluar, Tidaklah menangis, Bahkan tersenyum, Nabi Muhammad maaf keluar, Sebelum adanya sesar, Nabi Muhammad keluar, Sudah merasakan sesar terlebih dahulu, Nabi Muhammad keluar, Maaf bukan dari kemaluan, Akan tetapi keluar dari pusar, Ataupun dari perut Sayyidatuna Aminah, Kenapa dikeluarkan dari perut? Bukan dikeluarkan dari kemaluan, Karena kemaluan tidak pantas, Untuk kekasih Allah, Nabi Muhammad, Ini kemuliaan, Padahal Aminah itu wanita biasa, Seperti jenengan sama, Tapi ketika Allah Ta'ala meletakkan di dalam perutnya, Makhluk yang disayang, Yang dicinta, Yang paling luar biasa, Maka Allah Ta'ala menjadikan spesial pula, Sayyidatuna Aminah, Yang kedua yang menyusui Nabi, Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Halimah itu menceritakan sendiri, Ini kesaksian dari Halimah, Bukan dibuat-buat, Halimah mengatakan, Aku ini ketika pergi berbondong-bondong, Dengan kaumku ke Mekah, Untuk mencari anak-anak susu, Yang mana di zaman dahulu, Memang menjadi adat semacam itu, Mereka ditaruh di desa, Disusui oleh mereka, Tujuannya agar terjaga bahasanya, Agar terjaga totokromonya, Agar terjaga akhlak sopan santunnya, Ini kota kan rusak, Begitu di desa, Ini ngomong panjenengan, Panjenengan ini kue-kue, Berubah semua, Ketika itu adat, Sudah menjadi adat, Maka aminah, Ibu yang biasa saja, Sebagaimana ibu-ibu yang lain, Memberikan anaknya untuk disusukan, Maka Halimah ketika datang menceritakan, Aku punya keledai, Itu keledainya kering, Kerontang, Jalannya pelan-pelan, Terkadang suka jatuh, Lihat, Lihat dengarkan yang pertama-tama ini, Bersama-sama kita dengarkan, Kering, Terkadang sering jatuh, Kurus, Tidak mau makan, Sudah tua, Maaf air susuku, Kata Halimah, Tidak keluar, Bahkan anakku sering menangis, Di malam hari, Ketika aku akan susui, Maka tidak keluar air susuku, Bahkan terkeluar di dalamnya, Sering darah, Na'udzubillah, Amin, Keadaan yang repot, Miskin, Tidak memiliki harta sama sekali, Tapi ketika itu, Allah Ta'ala ingin merubah Halimah, Merubah dengan apa? Dapat hadiah bonus, Dapat hadiah ini dan itu, Tidak, Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW, Yang merubah Halimah, Maka ketika, Halimah datang, Dia terlambat, Dicari, Dicari, Itu tadi, Siapa yang dicari? Anak bayi, Ketika teman-temannya sudah datang, Semua, Dia dapat orang-orang yang kaya, Dilihat, Oh, Masya Allah, Dapat orang kaya, Orang kaya, Nanti dapat duit, Lah Halimah melihat, Siapa itu di sana? Oh, Ternyata ada seorang wanita, Dan seorang laki-laki, Dilihat, Ada kakeknya Nabi Muhammad, Dan, Ada ibundanya Nabi Muhammad, Sedang gendong bayi, Ketika disamperi, Ditanya, Apakah anak ini, Tidak ada yang mau menyusuinya? Maka, Ibunda Nabi menjawab, Ya, Tidak ada yang mau menyusui, Karena anak ini yatim, Nabi Muhammad kan lahir sudah ya, Karena yatim, Tidak ada yang mau nyusuin, Halimah ini mikir juga, Ya Allah, Saya ini sudah miskin, Ini tak susuin nanti, Juga nanti saya tidak dapat duit, Mikir Halimah manusia biasa, Tapi berbeda nanti, Keadaannya setelah berhubungan dengan Nabi Muhammad, Ketika sudah datang Halimah, Mengatakan, Ya sudah kalau begitu, Saya mau pergi ke kemah dulu, Mau saya tanyakan kepada suamiku, Pergi Halimah kepada suaminya, Ditanyakan gimana, Ini ada bayi satu, Tapi yatim, Kita sudah miskin, Apa jawaban suaminya, Daripada, Lihat, Halimah membawa bukan karena dia tahu kalau itu anak ajaib Bukan, bukan itu karena punya keistimewaan, bukan Halimah membawa semata-mata karena tidak ada lagi yang bisa dibawa Kecuali hanya bayi kecil, mungil, yang indah wajahnya yang bercahaya Cahaya menjulang sampai langit Beliau sallallahu alaihi Datang Halimah bersama anaknya Digendong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kata Halimah ketika aku menggendong anakku, anak-anak bayi ini Yang bersih, bagus, bercahaya wajahnya Berubah keadaanku 150% Berubah, benar-benar berubah Ketika aku letakkan, maaf Bibir yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Di air di susuku, maka ketika itu pula berubah keadaannya Air susuku yang tidak keluar, keluar deras Keluar dengan selancar-lancarnya Bahkan bukan hanya satu, kedua-duanya berubah Karena sudah nempel air susunya dengan bibir yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi Berubah Pak Bu Ini hubungan dengan Nabi Muhammad Itu ilmunya cuma satu, buat hubungan dengan Nabi Muhammad Ketika sudah berubah keadaan tersebut Maka Allah Ta'ala memberikan kenikmatan lagi kepada Halimah Aku pulang kepada suamiku Maka ketika aku mengetahui Wah ini anak ajaib ini Kalau kita mau tahu Pak Bu Enggak usah jauh-jauh Bayangkannya gimana itu ya keadaannya Kita lihat film kartun Kita lihat film kartun Tiba atau kondur gedung orang mati Engkau dicekel langsung lemu awa Betul apa enggak? Itu sama Nabi Muhammad ketika Halimah tahu Lalu aku bersama suamiku pun pulang Lihat Ketika ada hubungan dengan Nabi Muhammad Keadaan berubah Sebelumnya tadi Kledainya kurus apa tidak Kering apa tidak Sakit-sakitan apa tidak Bahkan sering jatuh Tapi ketika suamiku naik Masih enggak berubah Tetap Ketika anakku naik Enggak berubah Tapi ketika aku naik Langsung berubah Kledai yang kurus menjadi gemuk Kledai yang sakit menjadi sehat Kledai yang tua langsung berubah menjadi muda Bukan karena aku yang naik Kata Halimah Tapi aku menggendong Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena yang digendong siapa Buktinya waktu Halimah naik sendirian Enggak seperti itu Tapi ketika yang digendong Makhluk yang dicintai oleh Allah Berhubunganlah Kledai tersebut dengan Nabi Muhammad Maka keledai itu pun dimuliakan Karena Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Setelah itu perjalanan Halimah mengatakan Kledai ku ini aku datang Dapatnya Nabi Muhammad Karena memang keledai ku itu Kledai yang paling lambat Tapi ketika pulang Menjadi keledai yang paling cepat Bahkan rombonganku bingung Loh kok cepat banget ini Halimah Jangan heran Lihat film kartun Itu gambarannya Cepat sekali Halimah Sudah sampai di tempatnya Halimah mengatakan Aku punya hewan ternak Punya kambeng Kambengku sudah tua Kalau menurut akal Enggak mungkin kambengku itu Keluar air susu lagi Tapi ketika aku mengetahui Ini bayi keramat Kalau bahasa orang sekarang Ini bayi ajaib Maka aku sentuh Kentangan yang mungil Tangannya siapa ini Tangannya siapa Tangannya Nabi Muhammad Ketika aku sentuhkan Di tubuh kambengku Maka kambengku menjadi gemuk Seketika air susunya Tidak berhenti-henti Aku peras setiap harinya Terus keadaan yang mulia Berkarena hubungan Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Selanjutnya Siapa lagi yang berhubungan Dengan Nabi Muhammad Abu Talib pamannya Nabi Muhammad Pamannya Nabi Muhammad Itu di dalam riwayat Diceritakan Pamannya Nabi Muhammad Yang miskin Tidak memiliki harta yang banyak Ketika Abu Talib Berhubungan dengan Nabi Muhammad Karena dia paman Karena dia paman Bukan berhubungan Bukan berhubungan kotak jasad Bukan berhubungan ikut andil Untuk besarnya Nabi Muhammad Bukan Tapi hanya karena dia paman Apa yang dia dapati Tetap keadaannya miskin Tidak berubah Tapi ketika Allah Ta'ala Berikan dia kesempatan Untuk mendidik Nabi Muhammad Maka Abu Talib mengatakan Yang mana dulu aku miskin Maka aku menjadi orang yang kaya raya Semua karena aku hubungan Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Buat hubungan dengan Nabi Muhammad Lihat Sayyidina Khalid bin Walid Beliau mengatakan Tidaklah aku perang Kecuali aku pasti menang Dalam peperangan tersebut Maka Khalid bin Walid ditanya Apa gerangan rahasia Jimatmu kiopo Kok selalu menang Orang pernah kalah Apa jawaban Khalid bin Walid Aku tidak memiliki apa-apa Tidak memiliki kecerdasan Dalam peperangan keahlian Tidak Yang aku miliki Hanya dua helai rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang tidaklah aku perang Kecuali aku selalu bawa Di dalam kofiahku Dan bahkan pernah Suatu saat aku perang Dan kofiahku jatuh Maka tidak aku membuat Dulikan musuh di depanku Yang aku cari Hanyalah kofiah ini Bukan karena kofiahnya Tapi karena ada dua helai rambut Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka keberkahan inilah Yang didapati oleh para sahabat Inilah kemuliaan Yuk kita tarik berkah Dari Nabi Muhammad Buat hubungan dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad sudah tiada di depan kita Kita tidak bisa hadir Majelisnya Nabi Muhammad Kita tidak bisa melihat Nabi Muhammad Seperti sahabat-sahabat Dahulu kala Akan tetapi Ruhnya Nabi Muhammad Masih ada bersama kita Kita buat hubungan Dengan Nabi Muhammad Bagaimana caranya Yang pertama Hendaknya mendidik anak-anak kita Untuk kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Didik anak-anak kita Pak Bu Kenalkan sama Nabi Muhammad Orang anak Kalau sudah kenal Sama Nabi Muhammad Ya Allah Cuman tidur aja Tidur Kasih tahu Nang Turu awan Anak itu Tidur anak itu Karena di hatinya Hanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ojo Nggak atai Dari sekarang Dia tidak akan berbohong Sama sekali Karena apa Di hatinya ada Nabi Muhammad Buat hubungan dengan Nabi Muhammad Kenalkan anak-anak kita Dengan Nabi Muhammad Dan kenalkan juga diri kita Dengan Nabi Muhammad Kita mengenar Mendengar semua Tauh siat tentang Nabi Muhammad Nabi Muhammad Tapi hati kita itu Nggak bergerak Sebabnya kenapa Karena kita Nggak kenal sama Nabi Muhammad Soh potoh kanjeng Nabi Biasa-biasa Ceramanya lucu-lucu Nabi Muhammad Kenapa? Hatinya nggak kenal Dengan Nabi Muhammad Karena itu Minta sama Allah Ya Allah Kenalkan hati kami Dengan Nabi Muhammad Kenalkan hati kami Dengan Nabi Muhammad Bahkan ada kalimat Seperti ini pula Orang itu masih nyantai Orang-orang pikiran Aku kok turun kenal Kalau kanjeng Nabi Muhammad Biasa 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 Kenapa sebabnya? Karena memang hatinya Tidak diinginkan oleh Allah Untuk dimasukin Nabi Muhammad Rubah doa kita Mau rezeki, mau kaya, mau ini, mau itu Rubah semuanya Cuma satu, ya Allah kenalkan hati kami dengan Nabi Muhammad Maka semuanya akan datang kepada kita Kita kurang kenal dengan Nabi Muhammad Maka karena itu Perkenalkan kita dengan Nabi Muhammad Yang ke pertama Anak-anak kita Dan kenalkan kita dengan Nabi Muhammad Beli buku terjemahan dari maulid Mau ad-dibak silahkan Syaruful Anam silahkan Berzanji silahkan Azab silahkan Simtudurar silahkan Ya ulami silahkan Apa saja kitab maulid Yang kita senangi, yang kita asyik Maka beli terjemahannya Baca setiap mau tidur Satu lembar saja Syukur-syukur bisa satu fasal Satu lembar kita baca, kita baca Tidak kerasa Habis kitab maulid ini Pasti hati kita sudah dijadikan cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Karena tidak ada sejarah yang paling indah Melebihi sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tidak ada sejarah yang kita ulang-ulang Tidak ada bosan-bosannya Hanya sejarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang ketiga, yang kedua Hendaknya buat hubungan dengan Nabi Muhammad Dengan cara kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sunnah-sunnah Nabi Muhammad Ngerti pak Ngerti gak pak Ngerti gak bu Ngerti gak bu Yakin Nek mangane ngangguk tangan Yakin Alhamdulillah Bun Tak ulangi Nek mangan kui Ngangguk tangan sing ta Nek ngombe Ngangguk tangan ta Betul Neku ajarannya Kanjeng Nabi Orang mongkui luwe Kui sopan Kui ape Orang kui tok Tapi aslinya kui kanjeng Nabi Seng ajarakan Neku lo panjangan kan Meh melo nih kanjeng Nabi Neku dilakoni Iki tekoning maulet Ngombe Ngangguk tangan ki Betul Betul Nah Omonganku ki betul Kelakonannya yang salah Iki lo biasa ni gini Kita praktek ki Wahirus Oh iki weng Coba itu Nah Sedotan ni Ya serapa apa WN jeneng kan Nah Orang tau hukira Cuisin Ki biasa ni gini ki Ki menungso pada umumnya Ya Nabi Yisala Bismillahiru Maulet Melu sholawat Aduh ngelak aku Tak ngombe si Jojo terus ngangguk tangan ngombe ini tangan betul ngerti apa mbak Tuhan? ngerti ngerti ngomong orang sememangnya neket mau didulok yang ngana wakil kakadaan ini ini soalnya orang ngerti kanjeng nah kalau kebiasaan kebiasaanmu kok melu setan nabi ini kudawo ngerti ngombe kan mangan kecuali ngangguk tangan te soalnya mangan ngombe ngangguk tangan te ngam ni ku mangan ngombe ku nek mangan ngombe ngangguk tangan kiwa ni ku mangan ngombe ni se setan ni ku musuh ngapa bolo lah musuh kok buk meloni tadul ke marah sopora kiwa paham ya iki orang kenal karo kanjeng nabi ini aja kecil-kecil kita ikuti tidak masuk rumah kecuali ucapkan salam assalamualaikum laumahku dewe ya aku mau metu terus melebumenai goro-goro kuncinya ketinggalan masuk salam-salam sunnah dari nabi Muhammad ada anak ada anak-anak orang taat ada orang tua kalau orang tua ini ku tarung bocah kalau bocah tarung goro-goro ini apa? goro-goro ini orang pernah salam tafsus salam baynakum tahabu sebar luaskanlah diantara kalian salam maka diantara kalian saling menyayangi tapi emeh menyayangi wong ni ngomah orang pernah salam ini ada duit sayang ada duit paham? jelas ya masuk rumah kaki kanan ucapkan salam kalau masuk kamar mandi kaki kaki alhamduh ini nguyuh yolonggah ampun ngadek ya kuih ya podowai kuih sunnahnya kanjeng nabi kanjeng nabi ini ku rahmatan lel'a li utam mimamakarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak sampai di jauh kamar mandi diweli ditoto kalau kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kuih ini mlebu kamar mandi sikil sengkiwo ajolali nganggok alas kaki gunakan tutup kepala ini silangka abe mlebu sebelet nguyuh apa meneh sebelet nguyuh turung mlebu dibuka seh gondal gandul karepedewi mending nih umayu dewe orang-orang yang telah ini kamar mandi umum di masjid ini mushollah na'udhu billah min apa sebabnya orang kenal karo kanjeng nabi orang kenal sopansan ini kita harus ubah keadaan balik berubah orang mlebu kamar mandi kecuali kaki kiri pakai tutup kepala meh anduk meh serbet meh tisu meh tangan ya orang apa-apa lakuknya nganggok ciduk lakuknya nganggok ciduk lakuk cewokmu bintu ini wong-wongnya ini dulu kenal karo kanjeng nabi tapi balik pasti kenal amin Allahumma kanjeng nabi dawuh maaf ini tak perincikan lagi kenapa? karena inilah yang kita inginkan pulang dari tempat ini hadir maulidnya nabi Muhammad bukan kita bawa hanya keberkahan saja tapi perubahan jadi yang baik menjadi lebih baik yang tidak baik menjadi bah nabi Muhammad mengatakan kencing itu dalam keadaan jongkok jangan berdiri karena kalau kencing berdiri nanti kecipratan kalau ciripratan nanti engkowudu lalu sholat kalau sholat dalam keadaan dan ada najis maka tidak sah sholat ini loh ini orang kanjeng nabi orang bakal mikir ke koyong ini kulon jeneng kan pernah mikir ke anak-anak sampe ngon orang pernah jari-jari ke pemenehnya dolanan himpun bapak ibu keceduk nangis ya wis biasa ini tadi makan dan minum tangan makan dan minum tangan ngumbini wis tangan kah alhamdu ini dibagini roti bereng yang dibagini mau apa plastik kalau misalnya panganannya yang makan dan minum tangan alhamdu alhamdu makan dan minum tangan ini orang ini pasti yang saya kenal panganan dari zaman saya ini setik-setiknya loh ngerti ya aku yang mbuk pangan terus caranya orang kona bina panganannya orang kona mbuk pangan caranya orang kaya panganannya orang kona mbuk coro kona mbuk pangan paham gak jelas diketuk nganggut tangan engkau makanannya nganggut garku tangan bilang aku ini aku tangan dengan izin lah kwe izin mbuk menungso seng orangnya iya apa-apa orang izin karo kanjeng nabi sengnya iswar paham jelas makanannya nganggut tangan ta mangan sego tangan ta alhamdu timpini timpini tangan apa yakin yakin seng biasa wai mbuk jawab karep mu dewi dul nganggut tangan apa biasanya alhamdu nganggut tangan nganggut tangan ya bener nganggut tangan alhamdu timpini tangan alhamdu biasanya nganggut ada tempe biasanya ada tambahan mene apa apa kerupuk alhamdu tangan apa kwe kerupuk alah bebe kerupuk wai kok ada dimasalah kwe ya dimasalah kwe tadul kwe jeneng emangan kwe ni emanganku ya berarti nganggut tangan ta paham alhamdu sego tangan tangan timp tangan kerupuk ya tangan alhamdu kecuali ni lomba kerupuk ojong nganggut tangan noraksa kwe paham kwe ni wisat kwe tempe kerupuk biasanya kwe ni makan pas udang-udang ini karo ngopi hawa ni adem mangane goreng alhamdu tangan apa ni gorengan tangan betul betul lomba e melu sapa lomba e melu sapa lana po wiki menungsa po wiki menungsa po ngapi aku tangan kupi emangan lomba e ini ni rauna panggonan buk silahki tangan tenge iki lomba e mangane tangan tengen alah bebe lomba kwe bahas orang masalah lomba e masalah hai corone ma ni corone melu kanjeng ngapi orang naseng bahas gak masak aku mah bahas kwe sholat bengi tahajud satu serokaat subuh we bariki durung tentu full lo betul tapi mulai subuh ini sampai jadi masjid iki mau amin Allahumma full terus soal e wis kenal karo kanjeng tangan ini sunnah yang sepele sing gampang ini orang dikate dia bakalane sunnah yang gede kange kange lah iki sing ciri ciri lomba e tangan ta apa alhamdu kadang mau ngaku heran wai kok ada yowong makan nganggut tangan kiwa apa orang pernah cewa paham paham ya apa mungkin mungkin ini cewa di wale nganggut tangan tengen ini makan jadi ini tangan paham bu yang paham paham yang orang paham alhamdu ini ini sunnah-sunnah nebi muhammad yang lainnya banyak sholat sunnah berjamaah sholat sunnah gobliyah ba'diyah sholat sunnah buha sholat sunnah witir itu semua sholat-sholat sunnah kita tetep jalankan terkadang puasa senen kemes bangun malam sholat berjamaah di masjid dan memu sholat tapi nikmangan nganggut tangan kiwa ini pia model ini orang nadul ini orang nadul ini 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 saya wiswala dunso alhamdulillah kenal dengan nabi muhammad yang nomor tiga yang terakhir sahwese kenal karokanjen nabi moco sejarah kenal anak-anak kita dengan nabi muhammad baca sejarahnya yang kedua ikuti nabi muhammad buat hubungan dengan nabi muhammad dengan cara kenal dengan nabi muhammad mengikuti sunnah-sunnah nabi muhammad dari yang kecil-kecil yang sepele-sepele jangan makan dan tidur kecuali sudah membaca aduh engkau ngomong aku mimpi medeni yaku ramah cadunga kok setan itu setan itu ngomong karokanjen nabi sapa sing mehturu orang macadunga pasti tak parani na'udhu billah min tidak makan dan minum bukan hanya tangan kanan tapi juga dalam keadaan du du ngomong bih melaku geluk 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 segeri kwi wong kwi mau podong bih kebo penah jelengan ini ngalih kebo kok lenggah pernah ya woi spodong bih kebo kwi mau ini ngomong ini ngomong aku menung so ya menung so sing kebo sing rupa menung paham ya karena itu yuk bersama-sama kita rubah yang terakhir punya hubungan dengan nabi muhammad caranya dengan memperbanyak sholah perbanyak sholawat sholawat itu yang pertama sholawat itu adalah siapa saja kapan saja dimana saja bagaimana saja maka sholawatnya pasti diterima oleh Allah ini saya ngomong kan jeng nabi ya rawakku saya ngomong kan jeng nabi kabeh amalankui antara diterima dan ditolak kecuali hanya sholawat kepadaku bahkan maaf-maaf ini jeng ngan sholawat niatnya sombong yuk tetep diterima kali Gusti ini lho mulia ini sholawat ini jeng ngan istighfar nganggut sepikir ngana beng wong wong krungu apa mana yang istighfar mah kawin gue lihat mertua tas behe itu ke ujung sampai ujung kampung astaghfirullah astaghfirullah bengkui lho bapak-bapak ibu-ibu ini aku bocah sing sholah barangkali aku jaluk anak yang kau dikeke ini orang bakalan diterima kalau Gusti tapi kalau sholawat kepada nabi Muhammad walaupun tujuannya sama tapi tetep diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan di dalam sholawat sendiri nabi Muhammad mengatakan siapa bersolawat kepadaku satu kali maka Allah akan mengkabulkan hajat-hajatnya sepuluh akan mengangkat derajatnya akan mengampuni dosa-dosanya jadinya dengan di sholawat sedihnya kuwi ojo kurang sewu ojo kurang beng seh ojo kurang sewu alah kakean bib sewu betul sholawat sedihnya sewu kakean iya kakean orang ngerti ya coba kake duit sewu kakean mana apa ini masalah duit kuwi mau ngomongin Siti ini sholawat kok kakean lihat sholawat dimana saja kapan saja bagaimana saja pasti tetep diterima oleh kakean orang ngomongin Siti ngomongin gini loh kowe moco nyebut jenengku sedihnya pengsewu ning diwai kapan wai keadaan apa wai kowe moco nyebut jenengku pengsewu ngomongin Siti kakei duit sejuta kira-kira sanggup apa para sanggup apa para kowe wang pinter apa bodoh ngomongin duit sejuta sanggup ngomongin duit sak miliar kora sanggup sholawat karo kanjeng nabi sewu Allah bakal menulonaskan hutang-hutang kita Allah bakal mengangkat derajat kita Allah akan menggobolkan hajat-hajat kita ting sewu kui Siti kulon jenengan bu ini ibu-ibu ini sekarang masak sholawatan motongi brambang sholawatan motongi wortel sholawatan karo ngoseng sholawatan ngkowes mateng sholawatan barkwi meh nyapu sholawatan apa meneh ngepel sholawatan asah-asah sholawatan umbah-umbah sholawatan jemur saklambi sholawat kuih brambang sholawatan betul bu cuman orang-orang singer jadinya yang ngona kuih mau kakehan wes pokoknya laku ini menungsa pak karena itu yuk perbanyak sholawat kepada nabi Muhammad dimanapun kapapun pak jenengan melaku numpah mobil numpah motor numpah apa weh maca sholawat jenengan karo tengah tengok ngumbek kopi maca sholawat maka Allah akan terima sholawat kita dan bahkan yang paling mulia yang paling agung yang paling istimewa nabi Muhammad menyebutkan adalah siapa orang yang memperbanyak sholawat kepadaku maka orang tersebut yang akan paling dekat denganku nanti di yawmul qiyamah amin ya rabbal yuk bersama-sama kita perbanyak sholawat kenal dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam ini udannya tambah terus tak tutup tak cerita ini udannya engkau balik aja yang dilengi kita aku mau yang pertama makan lombok tangan tangan ini di bagian panganan yang tangan ini menungu semua diajak omong wong asuh kewan yang tajis anjing itu kalau diajak omong lungguh-lungguh ngadek-ngadek lagi diajak omong ya Allah insyaallah berkat sholawatan berkat maulidan Allah ta'ala rubah hati kita semua menjadi hati yang lembut hati yang penuh keberkahan hati yang penuh dengan kemuliaan tambah kenal dengan nabi sayang dengan nabi cinta dengan nabi amin ya rabbal zaman dahulu zaman dahulu ada orang namanya abunawas wong sufi wong a alim wong sufi wong pintar suatu saat dia itu tadi pergi ke pasar sampai tengah pasar pak bu ini mau abunawas dulu udan deras udan deras meh nyip setelah akhirnya awa telah sekabih yuk wong payung nah ini abunawas terdas ini masalah udan udanku rahmatnya Gusti rahmatnya Gusti paham ngeh jelas ngeh abunawas nangleti kalau tiang-tiang sing podo nyip gue mau eh wong wong sing nyip soalnya abunawas suara gelem udan-udanan dewean rugi jadi ini meh tak ajai wong wong udan-udanan kabeh ditang-ti sepindah eh gue ngerti ra ini udan ku rahmatnya Gusti Allah yuk ngerti ya abunawas yakin yakin woy kabeh jawabannya sami yakin mantep ku rahmatnya Gusti mau ditang-ti malih wah abunawas lah gue ngerti ku rahmatnya Gusti Allah kok malah melayuhu gila kaya aku aku kigelem rahmatnya Gusti Allah mergoniku awaku telas kabeh ojauh dan udanan sabar sih ojauh dan u sabar sih ada cerita terusan ini ketika rabi abunawas tadi ngomong seperti itu kabeh metu sak pasar sampai uang wong sing dojolan metu rahmatnya Gusti Allah gulung-gulung di ngoraub banyu ini pemenes yang sini-sini ada dirojokan wah banyu ini banyu ini talang orang ngerti ku bakalan baru lewat W.E. Manuk W.E. Sopo terus setelah ujan besok lagi abunawas siap-siap payung yuk koyok zaman seiki payung zaman bian yuk godongnya gedangui mau siap-siap begitu ujan terus langsung ditadang ini terus ngiyuk terus ngiyuk lah wong wong podong gulung-gulung meneh wah rahmat rahmat ya Allah itu rahmatnya Gusti Allah ngadah nganggu ember dinggu atus di umbe bener napa amatan bener napa salah bener memang rahmatnya Gusti siap-siap abunawas di golek kok rauh no abunawas ini mau ini menungso ini mau jadi ini kok rahmatnya Gusti Allah di delok abunawas yang nongkrong di delok iwang udan-udanan karo ngomong dewi goblok goblok di parani karo wong wong sak mana ke kok di demo abunawas eh abunawas koy ngomong udan kui rahmatnya Gusti Allah apa koy orang percaya aku percaya naik udan rahmatnya Gusti Allah aku yakin 100% ini udan rahmatnya Gusti Allah wong 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 mana teka dan apa koy orang gelem udan-udanan apa jawabannya abunawas lah koy ini kabih sing buduh rahmatnya Gusti Allah kok mau idak-idak aku koy orang gelem udan-udanan mergonya orang gelem ngidak-ngidak rahmatnya Gusti paham sing kena udan itu rahmatnya Gusti sing ngora kena udan orang gelem ngidak-ngidak ini da'i rahmatnya Gusti ada yang salah ngona lu teti menungso ojo saling menyah ojo saling menyah mudah-mudahan Allah ta'ala berikan kita taufik dan hidayah Allah ta'ala jadikan hati kita hati yang penuh mahabbah cinta dengan Nabi Muhammad SAW tidak ada yang kita idolakan kecuali hanya Nabi Muhammad tidak ada yang kita ikuti kecuali hanya Nabi Muhammad sehingga gerak-geri kita mengikuti Nabi Muhammad duduk kita berdiri kita berjalan kita berlari kita mengikuti Nabi Muhammad makan dan minum kita mengikuti Nabi Muhammad dan tidaklah kita mendengar berbicara kecuali yang diridoi oleh Nabi Muhammad SAW berkat kemuliaan Nabi Muhammad Ya Allah gobulkan hajat kami Ya Allah panjangkan umur kami Ya Allah dalam keadaan sehat walafiat Ya Allah jasmani dan rahani kami Ya Allah rabbana zalamna anfusana wa ilam takfirlana wa tarhamna lakununa minal ghazirin rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab an-nar wa sallallahu alayhi wa sallam walhamdulillahi rabbil alayhi wa sallam walhamdulillahi rabbil alayhi wa sallam sikian wa rahuminkum wa sallamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh